Kulit yang berminyak itu bukan menandakan bahwa kulit kalian sudah terhidrasi dengan baik Jadi lalu yang ketiga aku bakalan bahas cuman kenapa ini aku bahas karena Aduh aku pengen ketah Hai semuanya ketemu lagi sama aku dokter Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Nah buat kalian yang memang gak penting-penting banget nih keluar rumah tetap di rumah aja Terus kalau misalnya memang kalian harus banget keluar rumah kalian tetap jangan lupa buat naatin protokol kesehatan Tetap pakai masker tetap cuci tangan dan tetap jauhin kerumunan ya Nah jadi dalam praktek sehari-hari aku tuh banyak banget nemuin pertanyaan dari pasien Atau banyak juga yang nanyain ke aku sebenernya dok perlu gak sih penggunaan moisturizer Atau juga banyak yang nanya kayak kulit saya udah berminyak banget tapi emang masih butuh ya penggunaan moisturizer Nah jadi hari ini aku bakalan bahas nih seberapa penting sih moisturizer dan aku juga bakal kasih tau ke kalian Rekomendasi sediaan moisturizer yang cocok buat kulit kalian itu juga tergantung dari apa sih tipe kulit kalian Nah yang pertama aku bakal mulai dari tipe kulit yang berminyak dulu nih Untuk yang kulit berminyak yang disarankan penggunaan moisturizernya itu adalah yang sediaannya gel atau lotion Untuk moisturizer yang tipe gel atau lotion ini dia itu mengandung lebih sedikit emolien dan dia lebih banyak kan kandungan airnya yaitu 70% Nah tujuannya adalah untuk menghidrasi kulit secara instan dan juga tidak menyebabkan sumbatan pada pori-pori Dan jangan kalian pikir kalau kulit kalian berminyak itu udah gak butuh moisturizer Tipe kulit yang berminyak itu bukan menandakan bahwa kulit kalian sudah terhidrasi dengan baik Jadi meskipun kulit kalian itu berminyak kalian tuh tetap banget perlu moisturizer Supaya kalian bisa pastiin kulit kalian tetap sehat dan kondisinya tetap kenyal dan tetap baik buat kulit kalian Nah yang kedua aku bakalan bahas gimana sih sediaan moisturizer untuk tipe kulit yang kering dan normal Untuk tipe kulit yang kering dan normal sediaan moisturizer yang disarankan itu adalah yang bentuknya krim Jadi untuk sediaan yang krim itu mengandung 50% air dan 50% minyak Jadi bisa dipastikan bahwa penggunaan moisturizer yang tipe krim ini bisa tetap banget ngejaga kulit kalian tetap terhidrasi dengan baik Dan bisa tetap ngejaga kelembapan kulit kalian dan menghindari kalian dari keringnya kulit kalian Lalu yang ketiga aku bakalan bahas Sediaan moisturizer apa yang paling cocok buat tipe kulit yang sangat-sangat kering Nah sebenernya untuk tipe kulit di wajah itu tuh jarang banget yang bener-bener sangat-sangat kering Biasanya kita nemuin yang sangat-sangat kering itu pada tangan dan juga kaki kita Karena memang pada daerah wajah misalnya pun kalian dalam kondisi yang kering Itu sebenernya tubuh bisa menyesuaikan diri dan bisa menghidrasi kulit kalian gitu Tapi pada beberapa bagian tubuh tertentu itu memang ada yang bener-bener kering banget Seperti misalnya contohnya di lipatan tangan, siku atau di tumit kaki Nah untuk tipe yang sangat-sangat kering ini yang bukan untuk di wajah ya Itu memang penggunaan sediaan moisturizer-nya yang paling tepat itu adalah tipe yang ointment atau salep Jadi untuk yang tipe ointment ini itu terdiri dari 90% minyak dan 10% air Nah jadi kan memang konsistensinya tuh akan jauh lebih lengket dibandingkan dengan sediaan yang lain Nah tujuannya memang untuk bener-bener menjaga kelembapan daerah yang sangat-sangat kering ini Nah yang keempat itu adalah tipe kulit yang berjerawat Jadi memang sebenernya kulit berjerawat itu tidak termasuk di jenis kulit Cuman kenapa ini aku bahas karena banyak banget yang nanyain Kayak dok ini saya udah berjerawat nih Terus saya biasanya pake moisturizer tuh saya lewatin yang bagian berjerawat Nah itu salah Jadi meskipun kondisi kulit kalian misalnya ada bekas luka atau kalian sedang berjerawat Itu tetap harus dikasih moisturizer Karena ketika kulit kalian yang berjerawat atau luka ini itu kering Tidak ada moisturizer-nya Itu akan menghambat oksigenasi dalam darah yang tujuannya adalah untuk menyembuhkan luka Jadi walaupun kulit kalian itu berjerawat dan luka Itu tetap banget harus dikasih moisturizer Supaya bisa tetap cepat sembuh lukanya Nah jadi sekarang aku mau ngasih tips buat kalian Untuk memilih kandungan apa sih yang bagus buat ada di moisturizer kalian Jadi secara umum moisturizer yang baik itu mengandung 3 bahan ini Yang pertama yang mengandung humectan Yang kedua mengandung emollient Dan yang ketiga mengandung oklusif Nah aku bakal bahas singkat nih sedikit apa sih humectan emollient dan juga oklusif Jadi untuk yang humectan itu adalah Dia seperti sponge Jadi fungsinya itu adalah untuk tetap memberikan hidrasi ke kulit kalian Jadi ketika kulit kalian kering Dia akan membuat kulit kalian tetap terhidrasi dan menghindari dari kekeringan Terus yang kedua itu adalah emollient Jadi untuk emollient ini fungsinya adalah dia itu seperti mengisi gap-gap atau bagian kulit kalian yang kering Jadi tujuannya adalah supaya kulit kalian yang kering ini tetap terhidrasi dengan baik Lalu yang ketiga itu adalah oklusif Nah untuk yang oklusif ini dia itu punya fungsi menjaga kelembapan daerah epidermis kalian Atau lapisan kulit yang paling atas Jadi secara normal sebenarnya akan terjadi penguapan di mana air akan keluar dari kulit kalian Nah jadi tugasnya si oklusif ini dia itu akan tetap benar-benar ngejaga lapisan epidermis kalian Supaya mengurangi evaporasi atau penguapan dari kulit kalian Nah jadi dari apa yang udah aku sebutin tadi Apa yang udah aku paparin tadi Aku berharap kalian udah gak salah lagi dalam mengartikan bahwa moisturizer hanya dibutuhkan untuk yang kulitnya kering Karena itu salah Moisturizer itu dibutuhkan untuk semua tipe jenis kulit Supaya menjaga kelembapan dan tekstur dari kulit kalian Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax